Ketidakpastian ekonomi global yang semakin meningkat diwaspadai Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Agar tidak menurunkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, pihak Bank Indonesia dan Pemprov Jawa Barat pun berusaha membuka pasar yang baru untuk target ekspor dan investor. Perang dengan Amerika menjadi faktor utama ketidakpastian ekonomi global semakin meningkat. Mewas padai dan mencermati hal tersebut, Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha membuka pasar yang baru untuk target ekspor dan investor. Salah satu cara untuk itu yaitu melalui West Java Investment Summit 2019 yang akan diselenggarakan pada 18 Oktober mendatang. Menurut Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jabar Pribadi Santoso, selain membuka pasar yang baru, Jabar pun perlu membuat produk-produk baru yang bisa menciptakan kesempatan untuk mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jabar agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil bahkan meningkat. Ketidakpastian ini kan lebih banyak terkait dengan peranggakan ekonomi yang berikan gitu ya. Yang penting kita itu adalah fleksibilitas. Jadi sepanjang korporasi atau investor di Jabar ini mampu untuk menjaga fleksibilitas mampu menemukan pasar baru juga membuat produk-produk yang sesuai dengan permintaan pasar tadi. Artinya bisa mengetres segala perubahan yang ada di global. Saya kira ini akan menjadi hal-hal yang positif yang bisa diharapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Jabar. Pada 2012 hingga 2018 kecuali 2017, nilai investasi di Jabar terbesar di Indonesia. Berdasarkan data DPM PTSP Jabar, nilai investasi di Jabar pada tahun 2018 mencapai Rp68,7 triliun. Pemprov Jabar pun menargetkan, pada 2019 nilai investasi di Jawa Barat mencapai Rp121,8 triliun. Berbagai proyek infrastruktur di Jabar pun menjadi unggulan untuk ditawarkan ke investor diantaranya Monorel Bandung Raya, TPPAS Legok Nangka, Spam Jati Gede dan Bandung Raya, pembangunan kawasan industri Segitiga Rebana, hingga pembangunan kawasan ekonomi khusus. Investor asing dari beberapa negara seperti dari kawasan Eropa, Amerika, Timur Tengah dan Asia telah menunjukkan minat terhadap beberapa proyek pembangunan tersebut.